1. Bapak Dr. Kodarni SST MPD selama punggung 2, Bapak Dr. Muhammad Badi SPMSI selama punggung 3, dan Bapak Muhammad Badi SOS MSI selama punggung 4. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita ada persesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersantap buka pada agenda sinel script sehari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak dosen punggungi dan juga kepada teman-teman yang seberjuangan hari ini dengan saya untuk memperoleh berasal jalanan komunikasi. Pada hari ini, selasa tanggal 27 bulan 2021, saya melakukan sinel script dan izinkan saya mempresentasikan penitian saya yang berjudul pengelolaan komunikasi publik, Binas Komunikasi Informatika dan Persediaan Kabupaten Kampar dalam diseminasi informasi pembangunan daerah. Sebagai pengalus sistem pemerintahan demokrasi, Indonesia telah menjamin keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selarang dengan keterbukaan informasi publik, dalam supaya menyebar luasan informasi dalam syarikat, diperlukan pengelolaan komunikasi publik yang baik. Discominfo sebagai pelaksanaan penjagaan di bidang komunikasi dan informasi di tingkat daerah, juga dituntut untuk dapat berperang dalam menyebabkan pengelolaan komunikasi publik, sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat dan pemerintah. Dalam kegiatan pengelolaan komunikasi publik, tersebut tidak hanya berasal dari media yang digunakan, tetapi juga dari manusia sebagai pengelolaan. Berdasarkan riset indeks online pengelolaan PIKP yang diterbitkan, Pusribang Artika dan IKP tahun 2019 menyatakan bahwa masih banyak badan publik yang berkategori sangat buruk dalam pengelolaan komunikasi publik. Dan provinsi riau bersepada daerah di kawasan atau kota tercatat publik diskos sehingga akan berkategori sangat buruk dalam pengelolaan komunikasi publik. Hal ini, senaga dengan observasi dan seri set yang penulis lakukan di diskominsu Kabupaten Kampar, ada pengelolaan yang diadapi di diskominsu Kabupaten Kampar dalam penyebar luasan informasi pembangunan adalah pertama luas wilayah. Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu kabupaten terluas di provinsi riau dengan 21 penyamatan, ternyata masih ada 53 desa yang belum dialir listrik dan alat telekomunikasi, dan termasuk dalam area berdekominsu Kabupaten Kampar. Kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya Indonesia. Diskominfo sebagai pemas pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah berkurang penting dalam penyebar luasan informasi pembangunan. Agar dinamika pembangunan dan perkembangan daerah beserta potensinya dapat terekspos dan diketahui luas, maka dibutuhkan peran diskominfo dalam penyebar luasan informasi pembangunan melalui pengelolaan komunikasi publik. Dibasarkan latar belakang sederhana, maka dapat dikatakan kesimpulan bahwa hujan minggu ini untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana penyelolaan komunikasi publik. Dibasarkan latar belakang sederhana, maka dapat konsep-konsep penyelolaan. U, U, U. Terima kasih. 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 Terima kasih.